semuanya saya doakan sukses Amin Raffi Meneh Amin Amin Bercanda 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 Malam minggu guys Anak buah Gosman Bojenet Goro Waduhumpur Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Mumbul Duhur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Walahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Ini bener-bener edisi spesial ini Ya bos Edisi full senyum Jadi nanti kita akan membahas Sedikit membahas tanaman Tapi yang jelas saya pengen ketawa dulu, ini Tidak ada perbedaan orang besar dan kecil Semuanya pakai kaos pokok Ya Luar biasa jadi Ini saya posisi Sedang ada di desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Berbes 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 Memang berbes ya Oh memang berbes ya Ini berbes Ini di lahan Cak Hulan Kita terbuka Karena sama beliunya Memang sudah dikasih izin Dan ini para teman-teman beliau Terima kasih sudah mau memakai Kahos Bukan masalah Kainnya atau bahannya Tulisannya dan kekumpakannya Sebelum kita membahas Masalah tanaman Cak Hulan ini Yang jelas Ini tanaman saat ini 36 HST Ya Bener Mas Getut 36 Sampai nak bilang Kurang dari 36 Saya salahkan Soalnya saya ngitung Ini tanaman Pupuknya tidak Menggunakan Kimia sintetis Dari awal Sampai saat ini Cukup Menggunakan Pupuk SN Formula pupuk Formula pupuk SN Saat ini Dan kita akan menggunakan Dan kita akan menggunakan Obat apa saja Perkenalan dimulai Badan sama Bauci Sudah Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ketut Sujetno Dari Wonogiri Saya disini sebagai Mandoraja ya Mandoraja Mandoraja Mandor Mandor Manut Maka manut Gak manut Bayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Apa Pekerjaan perawat aja lah Udah Pekerjaan perawat Pekerjaan perawat aja Udah Mohonko Mohonko pak Mohonko Gini mawan Perkenalkan Saya Mahrup Dari Bogor Status Pekerja Mandor 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 semua yang kerja Siapa Biarin Lanjut Lanjut Biar seru Biar seru Oh iya Sesepunya Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nama Safruddin Asli Bojong Sari Disini Sebagai Pem Sesepu Sesepu Menjaga Keseluruhan yang ada Amin Ya berarti Ini Yang punya wilayah Empunya Dengkotnya Juru kunci Juru kunci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tonaji Dari Losari Kabupaten Cirebon Disini saya sebagai kru dari Cak Holland Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jena Asli dari Tasik Saya disini sebagai kru Dari Bapak Caholan Komande dulu Bapak Oh Asal Assalamualaikum Saya Kang Aom Manager Manager ceritanya Tapi kru 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 Tajung Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Dari Bogor Kebetulan saya disini sebagai Bagian produksi Itu pupuk SN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Madi Adi Gunawan Tugas saya bagian Jeblos Asal 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 dari Bogor Kurang lengkap Kurang lengkap Oh iya Asli di Bali Jangan bilang mau Kalau saya lahir di Bogor Cuman asli Bali Orang tua Bali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rohidin ya Jadi orang manggilnya Masudin Masudin Asli saya dari Tegal Cuman saya Berdomisili di desa Siwungkuk Dukuringin dekatnya situ Di Berbes Ya saya sebagai Kru Penyiram bawang Oke sekian Jadi udah komplit lah ini ya Dari produksi ada Dari GM ada Pokoknya disini sudah komplit Jadi hari ini kita seneng-seneng aja Yang jelas Kita bukan promosi atau apa Yang jelas kita menyampaikan fakta yang ada di lapangan Kalau ini tanaman menggunakan formula pupu SN Dari mulai olah-lahan sudah diaplikasikan Sampai saat ini umur 36 HST Kalau ada yang tanya hasilnya gimana Hasilnya memang sudah bagus Walaupun belum sangat bagus Kalau menurut saya Tapi mestinya butuh tahapan Karena kita juga harus mengenal agroklimat Yang ada di daerah sini Dan tujuan ke depan memang Dari pemberian pupuk formula ini Yaitu memangkas biaya produksi Itu yang jelas Itu yang pertama Memangkas biaya produksi Yang kedua Mengurangi resisten Atau residu yang ada di lahan kita Itu yang kedua Jadi biar ke depannya Hara itu Unsur hara yang ada di lahan kita itu Tercukupi Jika kita menggunakan Formula pupu SN Itu yang saya ketahui Karena memang video saya Tidak ada settingan Tidak ada Tadi nanti kita harus gini-gini Kan tidak ada pak ya Jadi saya bicara Sesuai apa yang ada di lapangan Sama bapak-bapak ini Kenalnya ya di sini Ya di lapangan Jadi tanaman Memang perubahan vesnya mundur Ini mundur Bisa jadi efek dari pupuk itu Pemberian pupuk itu Agak diundur Kenapa diundur Karena cuaca yang tidak menentu Kemarin ada yang ngeblok-ngeblok Kena moler Tapi Alhamdulillah sudah bisa diatasi Kalau kita kasih nutrisi Takutnya molernya nambah Jadi pemupukan diundur Dan vesnya itu Perubahan ves mundur Di 36 ST Baru mulai perubahan ves Dari vegetatif ke generatif Jadi di sini saya tidak akan membahas Banyak-banyak tentang tanaman ini Saya cuma menitip pesan Sama kru Bukan pekerja ya Kru aja ya Saya pesan sama kru-kru Ini tanaman butuh perawatan intensif Karena sudah masuk Perubahan ves Dimana di saat tanaman bawang merah itu Berubah ves Imun tubuhnya sangat tidak kuat Jadi nanti jika terjadi Tiba-tiba ada hujan Tanaman jenengan ini Bakal ada masalah Karena imunnya tidak kuat Dan untuk menanganinya Ini tadi kata Pak Haji Son Haji Harus disepre Mas Gusman Dua hari sekali Itu Pak Son Haji sudah ngasih perintah Jadi yang rawat harus berangkat Tidak boleh bantah Haram hukumnya bantah Siap Siap Jadi perintah dari Pak Haji Son Haji Harus dilaksanakan Itu pesan dari beliau Dan pesan dari saya Merawat tanaman bawang merah itu Jangan pakai ngeluh Pak Jadi nikmati proses Anggap ini tanaman jenengan sendiri Jenengan disini sudah digaji Terlebih jenengan suruh merawat Kalau tanaman bagus Karena yang punya itu Orangnya benar-benar Apa tau yang tidak buat kita Ya tidak Sekarang saya gini Saya singgung sedikit aja Yang rawat itu loh Makanya seafood guys Bayangkan Kurang apa tau beliau Jadi ayo kita rawat tanamannya Dengan baik-baik Seperti merawat tanaman kita sendiri Saya kemana-mana jarang loh makan seafood Jadi nikmati proses Nanti kalau hasilnya bagus Insya Allah Satu sampahan-sampahan itu dapat pahala Amin Karena sudah mencari berkah yang halal Bukan seperti itu Pak ya Amin Jadi nikmat benar-benar nikmati proses Jangan sampai mengeluh Capek istirahat Gitu aja Capek istirahat Nanti kalau ada yang mengasakan Ini kerja harus kerja terus Langsung lapor ke saya Biar saya tegur Maksud saya Kalau butuh diseprey ya Langsung sigap Pak Seprey Tapi kalau capek istirahat Seperti itu loh maksud saya Jangan Kata Mas Gisman Suruh nyantain Bukan Yang sigap Tapi kalau capek ya Istirahat Jadi karena tanaman bawang merah itu Usianya pendek Jika ada permasalahan Harus cepat ditangani Jangan sampai Ditunda-tunda Tanam dalam diri kita Kalau kita merawat bawang merah Walaupun kita Bukan milik kita Kita harus bertanggung jawab Secara moral Jadi ini tanaman Harus saya jaga Sebisa mungkin Jangan berpikir Ini tanamannya orang kaya Bah-bah Bodatibora Jangan Jadi Ibadah kita disitu Kita itu serius merawat Biar nanti Hasilnya bisa berkah Amin Amin Ada yang mau ditambahi Dari Mas Kedut Atau Pak Haji Sonaji Atau yang lainnya Mengko Cukup kayanya Enggak boleh cukup Harus jawab Ya bisa Cukup 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 Ya karena kita sudah memaksakan Mau nambahin Mau nambahin Mengko Ayo yang mau nambahin Dipersilahkan Karena ini obrolan santai Kalau dari GMnya Aja Pesan-pesannya Apa Bangko Pesan-pesannya aja Kayak ditodong juga Ini bingung Pesan-pesannya Pesan-pesannya Bagi penanam bawang merah Pakai pupuk Pakai apa Bibit apa namanya Tajuk G Itu pesannya Yang penting Kita tetap semangat Biar bisa Sombada Siap 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 Oke Oke Yang jelas Kita semua ini Berbahagia Untuk saat ini Semoga Tanaman Yang ada Di belakang kita Nanti Benar-benar Bisa panen Sesuai Keinginan Para Yang ngerawat Yang jelas Yang ngerawat Pengen tanaman ini Bagus ya Semoga Tergabul Dan Semoga Kedepannya Tali silaturohim ini Tetap terjaga Kerjasama ini Bisa Tetap terjaga Bisa saling Dipercaya Bisa saling Amanah Dan Semoga Kedepannya Semuanya Saya doakan Sukses Amin Rabi meneh Amin Tidak 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 Bertanda 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 Pasti Bertanda Saya Tau ya Bertanda Oke guys Itu Sedikit obrolan kita Yang jelas Obrolan santai Santai aja Obrolan santai Sekali lagi Saya informasikan Saya bukan Mempromosikan Yang jelas Tanaman ini Dari awal Dari ulahan Sudah menggunakan Formula ini Dari ulahan Sampai Perawatan Sampai saat ini Sudah menggunakan Berapa kali Mas Kedot Yang tahu Yang pemupukan Sudah Empat Sama pupuk dasar Empat kali Empat kali Dengan pupuk dasar Jadi pupuk dasar Pupuk susulan pertama Susulan kedua Dan susulan ketiga Dan Alhamdulillah Saya anggap Ini sudah sukses Semoga Benar-benar Sesuai yang kita inginkan Mas Kedot ya Oke itu sedikit Obrolan kita Semoga Bermanfaat Pak Haji Son Haji Terima kasih Terima kasih Untuk Mas Kedot Mohon maaf Biasanya Perhari kan hubungi saya Kadang Saya marahi juga Di konten ini Benar-benar Saya minta maaf Ini dari beberapa kota Jadi tidak Dari Bocon Goro Bocon Goro Nganjuk Yang di Merebes Ada yang dari Bogor Ada yang dari Wonokiri Ada yang asli Bali Sumatra Ada Sumatra Sumatra juga ada Pak Haji Mahmat Pak Haji Mahmat Dari Sumatra Oke itu Obrolan Yang menurut saya Sangat menyenangkan Untuk sore ini Nanti kita akan Melanjutkan Obrolan santai Bersama Cak Holen Nanti Kita akan Ngobrol Tentang Seputar Budidaya Bawang Merah Dan yang Lainnya Akhiru kalam Wabilai Taufik Walidaya Walidu Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di konten selanjutnya Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!